Terima kasih. Tiga pangkat sepuluh. D, tiga kali tiga pangkat sepuluh. Nah, tetapi sebelum kita lanjut. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, tidak perlu ragu-ragu. Anda suka? Silahkan subscribe, like, dan saya diberi komentar. Untuk itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, mari kita mulai. Tiga pangkat sebelas dikurangi tiga pangkat sepuluh. Sekali lagi, diberikan empat alternatif jawab, yaitu A, tiga, B, tiga pangkat sepuluh, C, dua kali tiga pangkat sepuluh, dan D, tiga kali tiga pangkat sepuluh. Nah, menarik ya? Supaya tidak penasaran, ayo kita tonton sampai habis dan ini menjadikan tambahan kita pengetahuan. Oke, kita mulai. Tiga pangkat sebelas dikurangi tiga pangkat sepuluh, ini akan Pak Yud ubah sebagai begini. Kalau tiga pangkat sebelas itu kan, tiga pangkat sepuluh ditambah satu. Ya kan? Sebelas ini, sepuluh ditambah satu. Sesudah itu, kita tulis ini, minus tiga pangkat sepuluh. Nah, ini ya. Tiga pangkat sebelas, itu kita ubah menjadi tiga pangkat sepuluh ditambah satu. Kemudian, minus tiga pangkat sepuluh. Kita tulis tiga pangkat sepuluh. Kemudian, kita lanjutkan. Kita lanjutkan sebelas ini. Sama dengan, kalau tiga pangkat sepuluh ditambah satu, kan itu artinya, artinya tiga pangkat sepuluh kali tiga pangkat satu. Ini ya, karena kalau dikalikan, itu pangkatnya dijumlahkan. Asal bilangan basisnya sama. Jadi, tiga pangkat sepuluh ditambah satu, pangkatnya yang sepuluh ditambah satu ini, sama dengan tiga pangkat sepuluh kali tiga pangkat satu. Ini kemudian, minus tiga pangkat sepuluh. Ya, begitu. Oke, ya. Kita lanjutkan. Kemudian, sama dengan, dari sini ya. Tiga pangkat sepuluh kali tiga pangkat satu dikurangi tiga pangkat sepuluh. Ini, ada faktor sekutunya. Faktor sekutunya yang mana? Faktor sekutunya adalah tiga pangkat sepuluh. Di sini, ada unsur tiga pangkat sepuluh. Di sini, tiga pangkat sepuluh. Jadi, kita keluarkan tiga pangkat sepuluhnya. Tiga pangkat sepuluh. Yang tinggal di dalam kurung itu adalah tiga pangkat satu. Tiga pangkat satu ini. Kemudian, minus tiga pangkat sepuluh. Sudah dikeluarkan tiga pangkat sepuluh ya. Minus satu. Nah, begitu ya. Jadi, ini minus satu. Nah, kemudian, kita akan lanjutkan bagaimana? Kita lanjutkan begini. Sama dengan tiga pangkat sepuluh. Tiga pangkat sepuluh. Kemudian, tiga pangkat satu itu adalah tiga dikurangi satu. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini, tiga pangkat sepuluh. Tiga dikurangi satu itu berapa? Tiga pangkat sepuluh kali dua. Dua ini dari mana? Dari sini. Dari sini, tiga dikurangi satu. Dan kalau tiga dikurangi satu itu berapa? Maka ini akan kita tulis dua kali tiga pangkat sepuluh. Dua kali tiga pangkat sepuluh. Nah, sekarang, lihat di alternatif jawab. Ternyata, A, tiga. B, tiga pangkat sepuluh. C, dua kali tiga pangkat sepuluh. Dan D, tiga kali tiga pangkat sepuluh. Yang di sini kita dapatkan adalah dua kali tiga pangkat sepuluh. Maka yang benar yang mana? Yang C. Ini yang benar. Jadi, kita ulang sekali lagi bahwa Langkah kunci yang kita kerjakan adalah dari sini. Tiga pangkat sebelas, kita ubah menjadi tiga pangkat sepuluh ditambah satu. Sepuluh di pangkat satu itu dari sebelas ini. Kemudian, tiga pangkat sepuluh. Di sini ada faktor sekutu. Masing-masing punya tiga pangkat sepuluh. Nah, tiga pangkat sepuluh kali tiga pangkat satu itu dari tiga pangkat sepuluh plus satu. Tiga pangkat sepuluh plus satu itu sama dengan tiga pangkat sepuluh kali tiga pangkat satu. Jadi, kalau dikalikan pangkatnya dijumlahkan. Sekarang, di sini kita sama-sama punya faktor sekutu tiga pangkat sepuluh. Kita keluarkan tiga pangkat sepuluh yang ada tinggal tiga pangkat satu dan satu. Kemudian, tiga dikurangi satu itu dua. Kita tulis ke bentuk lain menjadi dua kali tiga pangkat sepuluh. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk pengetahuan kita semua. Karena semua Anda hebat.